Dinas Lingkungan Hidup Bulungan akan tetap menyiagakan petugas kebersihan di Hari Raya Idul Fitri 2022. Para petugas akan bekerja secara bergilir pada libur lebaran nantinya. Keputusan ini telah lain untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Giorgi Santanasilalahi, wartawan Tribun Kaltara, yang akan menginformasikan selengkapnya. Silakan rekan Giorgi. Baik, selamat sore dia, selamat sore Tribuners. Benar, yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini mengantisipasi adanya peningkatan volume sampah selama libur lebaran maupun cuti bersama. Pihak Femkak Bulungan melalui Dinas Lingkungan Hidup akan tetap siagakan petugas kebersihan dengan bekerja secara bergilir pada libur lebaran. Di sini dimaksudkannya adalah selama satu hari nanti akan ada dibagi dua sip ataupun dibagikan waktu itu jamnya antara pukul 7 pagi hingga pukul 12 dan pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Ada pun beberapa tempat yang menjadi prioritas dari DLH yaitu di Jalan Sengkawit, jalanan Kolonel Sutaji, Skip 1, kemudian ada Jelarai, dan juga di Jalan Mangga ataupun Jalan Buah-Buahan yang ada di Kabupaten Bulungan. Pasalnya di daerah-daerah tersebut adalah daerah yang memiliki padat penduduk dan juga banyak dilakukan aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Dan juga Bupati Bulungan Serwani menyampaikan bagi pekerja Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bagian pembersihan jalan ataupun petugas kebersihan pengangkutan sampah nantinya bagi yang bukan beragama muslim ataupun non-muslim akan dibagikan juga jadwal untuk bisa merayakan maupun bisa membantu kegiatan yang bersifatnya tentatif ataupun mobile di teman-teman Dinas Lingkungan Hidup yang libur ataupun tidak. Bahwasannya hal ini untuk meminimalisir, bisa menikmati ibadahnya khusyuk di bulan puasa ataupun lebaran nanti yang akan datang tinggal 5 hari yang bahwasannya juga masyarakat bisa merasakan dampak dari tim Dinas Lingkungan Hidup di setiap masa-masa libur lebaran. Dan ia juga mengingatkan bahwa ada 225 petugas kebersihan dan armada kebersihan yang akan disiagakan untuk melaksanakan kebersihan-kebersihan yang ada di jalanan protokol di Kabupaten Bulungan. Itu pun yang disampaikan Pak Bupati nantinya juga ada patroli Dinas Lingkungan Hidup di pada pukul-pukul 8 ataupun pukul 12 siang hingga nantinya menjelang malam sekitar jam 10. Bahwasannya ini untuk mengantisipasi adanya kepadatan sampah di beberapa tempat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!